kiri Futura kiri 15 nah mobil ini mesinnya pincang di kadang-kadang yang punya mobil nih enggak mau atau malas mau servis rutin ya jadi harus menggoda mobil sampai udah agak pincang atau mau perbaiki saya sarankan kepada Bapak Ibu sederhana video ini mobil itu ada masanya ya untuk kita cunap atau servis berkala jadi jangan tunggu dia mogok dulu atau pincang-pincang dulu nah pas kita ada ada waktu mungkin weekend libur-libur gitu ya coba mobilnya kita servis ya melihat nih ini contoh ya Eh pas saya cek buka ini pertama masalahnya karena masih pincang yang berikutnya ini paking bocor ya di atas nih pagi tutup ini nih kalau ini bocor nih Hai sama kayak Avan saja ya masuk olinya kedalam nah lubang busi Innova sama aja sini ya rasterio sama nih tadi ada paking karet tengah ya coba lihat nah itu nih koil busi kabel busi kabel busi kabel busi kabel busi basah gini tuh Ya olinya bisa berkurang terus eh kabel busi karena poli ya lihat nih di sini lubang busi coba kita masukin nah ini dia tengah-tengah situ dia ada ini ada paking kan ada paking ada maksudnya ada karetnya karet paking jadi kalau gini masih buka nih tutupnya nih ya terus kita cek busi semua service aja busi kalau diganti aja kalau service rutin ya terus tutup ini kalau bocor ganti sekalian kita bisa ngecek kondisi timing beltnya kan disini timing belt nih coba kita lihat dari belakangnya matuh biar-biar lega gong biar lega ya langsung aja kita kerjakan ya saudara-saudara jadi video ini ini sekalian saya edukasi Bapak Ibu ya sudah semuanya kalau mau dicunap nanti sekalian ganti filter udaranya minimal kita cek dulu deh kondisi filter udaranya kalau masih bisa dibersihkan ya dibersihkan kalau nggak ganti baru ya lalu setelah itu tidak kalah penting ya filter bensin atau saringan bensin ini wajib ya dicek atau diganti baru karena kalau kita tidak ngecek kayak filter udara filter bensin itu nanti tidak maksimal turn upnya ya nanti kita akan cari tahu apa penyebabnya kenapa mobil ini sampai dia bincang ya atau berbat kemudian nanti turtle bodinya sekalian kita buka dan kita bersihkan jangan lupa teman-teman juga untuk mengecek level air radiator ya baik pada tabung reservoir atau pada radiator kalau disini air ditabung reservoirnya udah berkurang Nah itu berarti ada yang bocor kemungkinan kalau dia kurangnya banyak ya kalau dikit tambahkan saja teman-teman Oke sekarang kita angkat tutup bagian atas mesin nanti kita akan lihat bagaimana apakah olinya berkerat kita cek ya Nah tutupnya sudah terangkat ia bautnya itu ada enam ya saudara kalau mau buka sendiri pakai kuncinya kunci delapan ya sok lapan sok Oke coba lihat nah ini berkerak ya Nah ini kerak mesinnya udah banyak nih ya nanti ini kita bersihkan ya wajib dibersihkan jangan sampai ada kerak oli kerak oli maksudnya sampai kerak oli ya nempel di sini karena kalau sampai kerak oli banyak itu bisa menyebabkan seluruh jalurnya oli ya seperti itu Oke kita next ya ini internal mesinnya bagian atas ya bagian klep nah teman-teman kalau pada saat dibuka begini boleh ngecek ya Apakah di sini telah terjadi banyak berumpukan kerak oli atau cuma sedikit atau seperti apa kondisinya ya Nah ini ada siloring karet disini harus menjaga supaya jantik pada saat mesin hidup oli naik dia tidak lolos masuk ke lubang busi olinya nah sedangkan tadi udah banyak sekali oli kerendam ya di lubang busi ini jadi nanti karet o-ring sil busi kita ganti ya sudah sekalian sama karet paking tutup atas jika disini banyak penumpukan kerak oli wajib dibersihkan ya sudah saudara contoh seperti ini ya banyak-banyak penumpukan kerak oli kan tebel nah ini kita dibersihkan ya apa tujuannya supaya nanti jangan sampai jalur oli itu dalam internal mesin tersumbat ya Nah ini teman-teman nah kita cabut karetnya satu taruh di taruh disitu aja bro nah coba sih Nah terus buka lagi ini nih udah buset udah Ai 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 udah getas nih satu lagi nah 23 ok nah tiga 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 ini empat nah satu lagi yang pingin gue pingin bro pingin bro Waduh serep-serep nah itu tarik aja itu bro tarik aja tarik aja itu iya lho nah ini ya bro tinggal dibersihin itu ya ya pakai besi sama kuas semuanya iya betul nih ganti ini doang semuanya kita ganti kita ganti ini jadi nggak ada lagi oli-oli rembes ya tuh harganya sih nggak begitu mahal cuman bukanya sedikit agak ribet aja oke sekarang kita coba buka businya ya teman-teman lihat disini banyak banyak sekali oli yang masuk ke lubang businya nah kita cabut businya kita lihat ya wuuh kan bener lihat Oh uh 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 serem biar oli ini langsung masuk ke ruang bakar ya karena kita buka businya sama semua teman-teman nah ini koilnya sama businya ya kalau kita buka busi-busi kan tadi bocor di pinggir gara-gara paki ya Nah untuk membakarannya termasuk bagus ya tapi kenapa kok mesinnya pincang ya karena ini penyebabnya jadi kita masih teliti ya karena hal-hal begini juga bisa menjadi penyebab pincangnya ya Nah ini coba lihat nih retak nih kan nih jadi apinya bocor mesin dihidupkan percikan apikan harusnya fokus ke busi kesini tapi dia bocor disini jadinya pincang nih tetap ya Oke ini part barunya ya part baru sudah kita beli oli mesin pakenya sel 10w-40 ya SIE filter oli businya empat biji kabel busi dua-duanya keganti sil karet party tutup atas sil busi koilnya terganti nah udah teman-teman seperti itu ya kita sekarang akan pasang dulu nah seperti ini ya ini baru ya teman-teman kalau baru gini kalau mau pakai lem enggak papa tribun tapi tipis aja harus waktu masa hati-hati karena kalau masang enggak hati-hati dia enggak lengket di sini bisa nanti dia meleset ya lepas jadi mesti dipastikan ini sebelum dipasang harus lengket di sini nah kemudian ini sel busi yang baru ya bingkau yang lama udah tepok mau patah itu udah begini aja nih nah 12 ada empat ya Nah sudah ya seperti ini dari tinggal udah siap dipasang nih ya bagi terlihat nanti ini pinggirnya di sini dulu ya dilapuk ya pinggirnya sirinya dilapuk nih supaya jangan ada oli oli sekali lagi saya ingatkan teman-teman kalau mau ganti sil di sini karet ya itu kalau mau pakai lem lemnya sedikit aja karena pernah ada kasus saya orang sebelumnya tuh memakai lemnya banyak jadi lem itu masuk ke sini akhirnya nyumbat di filter kasar di bawah efeknya apa oli nggak bisa naik risiko overhaul ya jadi hati-hati kelihatan pengertiannya sepele tapi kita perlu ekstra hati-hati dan teliti Oke sekarang kita pasang dulu ya ya ini businya ya kalau businya karbo sama injek beda ya teman-teman ada yang mereknya NGK Denso ini kan NGK nih Nah ada yang Denso sama aja yang penting tipenya sama ya BKR 6R 6E ya ini beda sama karbo ya teman-teman Oke kita pasang nanti karena ada bekas oli tadi masuk ke ruang bakar nanti saat mesin hidup dia kenal pot ada asap putih ya jangan kaget nggak apa-apa nanti lama-lama asapnya kita hilang karena oli sudah masuk ke ruang bakar kan dari sini ini kuncinya 16 pasang aja temen-temennya empat-ematen kita pasang semua kita pasang baru kita tutup nah sudah ya seperti itu tutupnya udah masuk semua kan hati-hati ngencengin ini ini kan bautnya baut 8 ya jadi jangan terlampau kencang takutnya kita patah kita pasang kabel koil ya sama koilnya yang nomor empat sama nomor satu ya seperti ini modelnya ya jadi pojok sama pojok nah ini nomor dua sama nomor tiga yang tadi kita ganti baru ya nah yang namanya udah bocor kan nah ini plus kabel businya baru plus koilnya baru nah oke ini baru kita kita baut disini nah seperti ini kalau sudah eh terpasang ya ini koil nomor dua dan nomor tiga nomor empat dan nomor satu nah disini ada kabel soket ya ini pasang ya sampai dia ngeklik ya satu lagi yang belakang terpasang terpasang oke terpasang ya nah ini belakangnya iya sip baru kita selanjutnya ganti oli ya ganti filter oli ya oke nah jangan lupa sebelum ganti filter baru ya dipancing oli dulu dikit supaya nanti waktu mesin dihidupkan dia langsung naik tuangin aja terus ya terus-terus ya dikit lagi sampai full ya sampai penuh ya kuncinya bisa pakai begini ya kunci filter Nah habisin tuh semuanya aus dia aus oli mesinnya baru pakainya sel Oke 300.000 yoi habisin semoga nah sekarang jangan lupa ya filter udara jadi semprot kalau masih bisa disemprot kalau udah jelek banget diganti ya ini semua tutorial urut-urutannya kalau kita mau cut up sama aja temen-temen ya Oke sekarang kita coba hidupkan ya Ayo bro nyalain bro mesinnya bro giginya prein dulu bro udah pre ya sip udah coba starter bro oke langsung enak ini mesin nanti jangan lupa juga teman-teman kalian cek fan belt ya atau tali kipas sama satu lagi tadi yang saya tidak sempat buat videonya filter bensin ya filter bensin sekalian diganti atau dibersihkan sekarang coba kita gas ya Ayo kita cek dulu indikator ya indikator hati dulu kunci kontak on gambar oli nyala ya gambar aki nyala cek engine nyala Coba kita starter ini mesti mati ya harus mati ngomong nyala cek engine cd apa Ken coba kita gasnya mantep kan Oke teman-teman jadi cukup sekian video kali ini ya semoga bermanfaat teman-teman semangat terus sampai jumpa lagi jangan lupa di subscribe thank you salam otomotif